Di dalam tubuhmu ada tiga unsur penting yang harus kita rawat Dan merawatnya itu perlu waktu Dan tidak mungkin ujung-ujung jadi soleh Tidak mungkin itu badan jadi kuat, dilatih Maka kita perlu waktu untuk merawat hatimu Perlu waktu merawat lisanmu Perlu waktu merawat badanmu Hati adalah presiden Tidak adalah jubir Anggota badan adalah tentara pelaksana Kaki tidak akan ujung-ujung datang ke dugem Tidak ujung-ujung Ada yang mau ngemando Siapa yang ngemandonya? Hatimu, naksumu, sahwatmu Jadi kalau mau merawat lisan dan badan Fokuskan rawat hatimu Ingat di hatimu itu ada raja dalam tubuhmu Itu hati Ketika hatimu rapih, rapih mulutmu Rapih ucapanmu Rapih sosmedmu Rapih ketikan dan postinganmu Di hatimu rapih aja Coba kalau hatimu gegana dan gelisah Mulutmu tak terawat Jari jemarimu ngetik tak terawat Di hatimu tak terawat Dan itu perlu waktu ngebenahin itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita doa bersama-sama Kami dengan ma'rifat kepadamu La haula wala kuwata illa billah Rabbi zidna ilman Ya Allah tambahkanlah kepada kami Ilmu yang bermanfaat Warzukni fahman Dan berikanlah kepada kami Anugerahkanlah kepada kami Ngerti dan faham Bagaimana mengatur waktu Untuk selalu mendekat kepadamu La haula wala kuwata illa billahil alil azim Rabbi zidna ilman Warzukna fahman Wa bisirril fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah kita pagi hari ini Deguyur hujan Semoga hujan ini Hujan rahmat dan penuh berkah Hujan ini Membersihkan lapisan bumi Dari kotoran debu Hujan ini memberikan minuman dan makanan Bagi tanaman dan tumbuhan Juga hujan ini Membersihkan udara Biasanya setelah selesai hujan Udara jadi seger Sehingga membuang Sampah-sampah dan kotoran Maka hujan ini Penuh dengan berkah Di sisi lain Dengan hujan Allah menyertakan Rezeki yang berkah kepada kita Maka Kalau melihat filsafat hujan Maka penting sekali Hujan datang menumbuhkan Maka kalau kita datang ke rumah Menumbuhkan tekad baik Kalau kita datang ke perusahaan Menumbuhkan pendapatan Kalau kita datang ke mesin Menumbuhkan taubat Itulah hujan datang Memberikan keberkahan Persis seperti matahari Matahari datang Tak harap kembali Maka Filsafat hujan Filsafat matahari Harus jadi sifat kita Semua Maka Juga yang kedua Air yang mengalir Memenuhi sungai Akan mengalir ke lautan Berbagai sungai 13 sungai di Jakarta Dan 14 lebih Pasti akan bermuara ke laut Tapi laut tidak berteriak Mau sungai yang bawa kotoran Bawa sampah Bawa kayu Bawa apa saja Ketika malah di ke laut Di laut diubah menjadi bening Apapun sungai Mau 12 pintu sungai 13 pintu sungai Ketika tiba di laut Laut tetap jernih Paham kalimat itu Apapun masalahnya Yang datang dari anak Masalah yang datang dari suami Masalah yang datang dari istri Masalah yang datang dari tetangga Bahkan masalah yang datang dari sosmed Dan sosialita Ketika bermuara ke hatimu Jangan mengingin gusar kepalamu Hati adalah samudera makna Jadi ketika ada masalah dari itu Jadikanlah sebagai samudera hatimu Apapun masalahnya Lihat lautan Lautan itu dasar sekali Apapun sungai yang mengalir ke lautan Dibikin bersih oleh laut Dia tidak marah Dibalikin ke laut Setarum Tidak Allah ubah jadi bersih Itulah Maka Seorang yang taat kepada Allah Seorang yang tawhid kepada Allah Laksana samudera Hatinya itu Oke Berapa banyak orang yang tidak bisa memahami itu Menyelesaikan masalah Satu-dua tahun Tak selesai-selesai itu masalah Maka demi masa ini menjadi waktu Menjadi investasi Berapa banyak masalah Masalah itu bukan hanya untuk difikirin saja Masalah itu dizikirin Selesai masalah Tapi kita lanjutkan Tadi Kang Marup mencoba mereview Sabti yang lalu Ya Baik Kelihatan bunda ini Kebetulan agak menung jadi redup ya Kelihatan sekali Baik Tadi beliau saya mereview Ungkapan bahwa Di dalam tubuh kita ini Semoga materi demi masa Hari ini bisa tuntas Ketama Di dalam tubuh kita itu Ada tiga unsur penting Yang harus kita rawat Di dalam tubuh kita ini Ada tiga unsur penting Yang harus kita rawat Dan jaga aktivitasnya Apakah yang rasid Yang tiga itu Pertama lisan Yang kedua Anggota badan Yang ketiga Hati Hati adalah Raja Lidah adalah Jubir Badan adalah Pelaksana Hati adalah Presiden Lidah adalah Menteri Penerangan Anggota badan Adalah tentara Pelaksana Tidak mungkin Itu kaki melangkah Ujug-ujug Tidak mungkin Itu tangan Bawa golok-golok Leher orang Ada komando Ada komando itu Tidak mungkin Tangan ngetik Di sosmed Untuk ngebully orang Tidak mungkin Jari jemari jalan Begitu saja ngetik Anggota badan Adalah tentara Ada komandonya Ada generalnya Oke General itu Hati Lidah adalah Jubir Jadi yang paling inti Apa Benahi hati Maka jubirnya bersih Faham kalimat itu Maka Imam Ibn Attawila Asakandari Di dalam tubuhmu Ada tiga unsur penting Yang kau harus rawat Ketika tiga unsur ini Terawat Selamat hidupmu Ketika tiga unsur ini Terawat Selamat Waktumu Berapa banyak Ngebenahin waktu Di sosmed Tujuh jam Habis Kedepan sosmed Ngebenahin Bullian Ngebenahin Persekusi Habis waktu Kita tujuh jam Oke Demi masa Setiap Helak nafas Diminta pertanggung jawaban Oleh Allah Tujuh jam Berapa kali nafas Saya ulangi Di dalam tubuh ini Memerlukan waktu Untuk merawat itu Merawat hati Perlu waktu lama Merawat lidah Perlu waktu lama Merawat badan Dari mulai one pack Menjadi sick pack Perlu waktu lama Maka sok manajemenkan Waktu itu Supaya tertib Ujung-ujung Sudah 60 tahun Tak terasa Uban keluar Tak terasa Jadi buram matanya Pak maaf Ijin Mama Mau sholat duha Kemudian Sang suami Ma maaf Papa pun mau sholat subuh Ke masjid Silahkan pak Hati-hati di jalan Baru saja sujud Mau sholat sunat Sudah bergelimpang Meninggal Dia tidak pamitan Tadi cuma pamitan sholat Ya ulangi Di dalam tubuhmu Ada tiga unsur penting Yang harus kita rawat Dan merawatnya Itu perlu waktu Dan tidak mungkin Ujung-ujung Jadi soleh Tidak mungkin Itu badan jadi kuat Dilatih Tidak mungkin Lidah jadi capetang Sudah Masa capetang Jadi Bicara Dan dilatih Jadi orator Maka kita perlu waktu Untuk merawat Hatimu Perlu waktu Merawat lisanmu Perlu waktu Merawat badanmu Saya ulangi Hati adalah presiden Lidah adalah jubir Anggota badan Adalah tentara pelaksana Sekali lagi Kaki tidak akan Ujung-ujung Datang ke dugem Tangan Tidak ujung-ujung Bawa gorok Gorok leher angkot Di Malang Bongga Barut Tidak ujung-ujung Ada yang mengumando Siapa yang mengumandonya Hatimu Naksumu Sahwatmu Jadi kalau mau merawat Lisan dan badan Fokuskan rawat hatimu Maka Ingat di hatimu Ada raja Dalam tubuhmu Itu hati Ketika hatimu rapih Rapih mulutmu Rapih ucapanmu Rapih sosmedmu Rapih ketikan Dan postinganmu Di hatimu rapih Coba kalau hatimu Gagana dan gelisah Mulutmu tak terawat Jari jemarimu Ngetik tak terawat Hatimu tak terawat Dan itu perlu Waktu ngebenahin itu Tidak kun paya kun Cek sunamakun Paya kun Ya Taib Lantas pertanyaannya Kang Rasid Tiga unsur itu Bagaimana merawatnya Dari perbuatan apa Kalau baju putih Dirawatnya Jangan sampai terkena Warna hitam Atau kuning Sulit Baju putih dibersahinnya Kalau kain hitam Memudah Dan tidak kelihatan Kemudian Rawat Baju berukat Kalau baju berukat Jangan sampai Ini susah Nyuci Gitu ya Begitupun juga Bagaimana merawat lisan Bagaimana merawat badan Dan bagaimana merawat hati Itu perlu waktu Guru-guru kita Menyampaikan Bagaimana perawatannya Sama berbeda Merawat Lamborghini Dan merawat Harley Davidson Dan merawat Gojek Beda rawatannya Bunda ayah anda Sangat pandai Merawat badan Tidak perlu diajarin Menikur Pedikur Dan tekukur Pinter Kerimbat Sampo Pinter Merawat badan Sangat pandai Pertanya Merawat hatimu Merawat lisanmu Berapa banyak yang Keseleo Rawat lidah Akibat keseleo Demo 7 juta orang Dimonas Gara-gara Keseleo lidah Padahal S2 S3 Yang berbicara S2 Tidak bisa Mengangkang Lidahmu S3 Tidak bisa Ngatur lidahmu Kemana Nyari pendapatan Untuk bisa Ngawar lidahmu Datang di Garut Di Malambung Mabok Di pinggir jalan Angkot Kesinggung Diludahin Kan kesinggung Akhirnya Dia bawa golok Digorok leher Itu angkot Kesinggung Oleh suami Dimutilasi Etak istri Itu saya Menggerakinya Dan itu Jadi Suguhan Tontonan Di televisi Viral Di sosmed Hanya Hanya Jadi penonton Gitu Tidak gelisah Gitu Suasana Begini Harus Gelisah Kampus Tidak bisa Memberikan Warna S2 Tidak Melisikan Warna Kemana Itu Oke Dan itu Perlu Waktu Ngebenahin Itu Amerika Serikat Sampai Level Prestasi Sekarang Perlu Waktu 300 Tahun Jerman Menggabungkan Antara Jerman Timur Dan Jerman Barat Perlu Ratusan Tahun Berapa Generasi Yang diselesaikan Negeri Ini Sampai Sekarang Sudah 75 Tahun Merdeka Demi Masa Maka 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 Nabi Memberikan Nasihat Ada Lima Hal Iqtanim Homsan Koblah Homsin Ini Pesan Waspadalah Dengan Lima Hal Dan Jawab Dengan Lima Hal Iqtan Iqtanim Homsan Koblah Homsin Waspadalah Ketika Ketika Dalam Lima Keadaan Dan Engkau Jawab Dalam Lima Keadaan Pertama Hayatika Koblah Mautika Waspadat Dengan Hidupmu Sebelum Datang Matimu Mempenghidup Puntan Tadi Salat Subuh Langsung Meninggal Dalam Sudut Kan Tidak Tahu Kapan Meninggal Baik Lahir Tiga Jam Meninggal Yang Masih Hidup Itu Rezeki Dari Allah Mungkin Allah Ngasih Waktu Buat Taubat Kepadanya Dikasih Waktu Dipakai Dugem Dikasih Waktu Dipakai Main Main Waktu Itu Investasi Dalam Bisnis Dan Itu Harus Di In return Dengan Karya Usia 30 Muk Tahun Usia 40 Muk Yang Tahun Itu Kembalikan Dengan Karya Dan Ibadah Itu Ya Nabi Memberikan Kisi Kisi Nabi Memberikan Tips Waspada Dengan Lima Keadaan Dan Jawab Dengan Lima Keadaan Pertama Hayatika Koblamautika Waspada Dengan Kehidupan Mudamu Kehidupan Melenialmu Kehidupan Kidzamanomu Selum Datang Matimu Ah Kang Rasid Saya kan Masih Melenial Masih Jauh 60 Tahun Berapa Bayang 10 Tahun Meninggal Tidak Akan Luput Dari Mati Gunakan Hidupmu Sebelum Datang Matimu Yang Kedua Keadaan Gunakan Sehatmu Sebelum Datang Sakitmu Coba Coba Kalau Sudah Sakit Berdiri Asam Urat Kesentuh Sakit Sujud Sudah Tidak Kuat Tidak Produktif Lagi Maka Berbicara Bagaimana Kalau saya Sehat Yang Lo Kasih Saya Sehat Minta Ketika Sakit Tidak Digerogotin Oleh Virus Gunakan Sehatmu Sebelum Datang Sakit Dua Keadaan Ketiga Gunakan Waktu Luangmu Sebelum Datang Waktu Sempit Ah Luang Sabtu Ah Luang Minggu Kan Sampai Jumat Padat Sudah Macet Jalanan Macet Hati Dan Pikiran Juga Macet Pusing Macet Di mana Mana Aturan Macet Undang Undang Macet Hukum Macet Nah Sebelum Datang Waktu Sempit Mu Gunakan Waktu Luang Tiga Ini Pesan Nabi Yang Keempat Apalagi Gunakan Masa Mudamu Sebelum Datang Sakit Mu Ngumpeng Millenial Millenial Produktif Bisa Lari Dalam Waktu yang Dibagi Sama 24 jam Tapi Penggunaannya Berbeda Beda Kalau masih Muda Kan Loncat Cepet Kalau sudah 60 tahun Ada Tati Tati Oke Empat Apalagi Apa Bunda Gunakan Ketika Engkau Sedang Kaya Sebelum Datang Miskinmu Ketika Sedang Naik Jabatan Sedang Punya Kekuasaan Punya Kekayaan Gunain Ketika Sebelum Dijual Itu Lamborghinimu Sebelum Lelang Itu Harley Davidson Jadi Sepedah Tawarkan Yang sakit Gunakan Telam Saya Kalau sudah Dilelang Kan Gak Jadi Korupsi Dikirim Pake Garuda Ya Itu Tips Dari Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Lima Keadaan Jawab Dengan Lima Keadaan Hidup Sebelum Mati Sehat Sebelum Sakit Muda Sebelum Tua Luang Sebelum Sempit Kayak Sebelum Miskin Maka Boleh dikomendo Pak Kita Hari ini Sedang Alhamdulillah Sedang Kayak Pak Kita Gunain yuk Bangun Masjid Bangun Asrama Kenyangkan Orang-orang Yang Lapar Bungkusin Orang-orang Yang terbuka Auratnya Jalan-jalan Anda pake tank top Maaf Kainnya Kurang kain Kasih kain Pakai Tok Berkeliaran Kemana-mana Sak Sedekat Gitu ya Tapi Tips yang kedua Demi masa ini Tadi Ingat Lima Keadaan Jawab dengan Lima Keadaan Tips yang kedua Adalah Tadi Bagaimana Perawatan Tiga unsur Tadi Ya Yang pertama Ada catatan disini Rawat Tiga unsur Badanmu Yang penting Pertama Hatimu Sebagai Raja Yang kedua Lisanmu Sebagai Jubir Yang ketiga Anggota Badanmu Telinga Mata Kaki Tangan Badan Itu anggota Badanmu Sebagai tentara Kuma Perawatan Badan Bagaimana Perawatan Lisan Bagaimana Perawatan Hati Jangan Dipakai Lap Buat Di dapur Dipakai Ke Muka Salah Tisu Buat Di toilet Dipakai Ke Muka Nanti Itu Came Mukanya Gitu Sabun Buat Badan Jangan Dipakai Ke Buat Wajah Gitu Ya Nah Kuma Tukang Tips Merawat Anggota Badan Yang Tiga Tadi Penting Hati Lisan Anggota Badan Hati Kasih Dia Kewajiban Hati Kasih Dia Pekerjaan Hati Kasih Dia Aktivitas Berbeda Aktivitas Balita Dengan Aktivitas Remaja Kalau Balita Jangan Suruh Main Golok Atau Balita Remaja Suruh Main Bola Kalau Hati Jangan Suruh Ada Alat Alatnya Maka Pertama Hati Harus Kasih Aktivitas Gunakan Waktumu Untuk Kasih Aktivitas Kepada Hatimu Apakah Rasin Aktivitas Hati Satu Aktivitas Hati Itu Adalah Pertama Jangan Hatimu Itu Disibukan Kepada Dunia Usahakan Hatimu Jangan Disibukan Kepada Dunia Kedua Juga Jangan Hatimu Disibukan Dengan Pipudaya Yang Ketiga Juga Hatimu Jangan Disibukan Dengan Kedengkian Kedengkian Lewat Di Kawasan Senayan City Lihat Herme Gitu Ya Kita Dipikirin Sampai Ke Rumah Gelisah Obrol Sama Suaminya Pak Papa Suami Aku Sudah Sepuluh Tahun Papa Terjadi Suami Aku Tapi Aku Tidak Pernah Dibelanjain Sama Papa Papa Sudah Gede Sudah Eselon Satu Cik Papa Satu Herme Coba Sepuluh Hari Mikirin Herme Hati Tadengkian Sayang Hati Dibikin Gitu Paham Ini Hati Disibukan Dengan Gituan Efeknya Kalau Hati Disibukan Dengan Hal Gituan Maka Dia Akan Mengomendo Lisan Lisanya Dikurang Santun Papa Ini Pelit Banget Si Efeknya Itu Dia Tidak Santun Kepada Suami Karena Tidak Santun Suami Efeknya Dia Korupsi Korupsi Dana Untuk Belanja Dapur Dikurangin Dana Untuk Entertain Dikurangin Itu Berawal Dari Hati Yang Begituan Paham Menerjemahinnya Paham Jadi Jangan Biarkan Hati Aktifitas Hatimu Pakai Tipu Daya Tentang Dunia Tentang Kedengkian Kesinggung Di kantor Tidak Kuat Melawan Bicara Ke Suami Pak Mama Tidak Kesinggung Pak Apa Si Dek Kesinggung Ini Kita Suami Tidak Tidak Paham Bahwa Cerulit Ke Kantor Digorok Leher Yang Menyak Itu Putut Sekaligus Tin Agung Kita Hati Yang Dengki Nah Kalau Hatimu Dikasih Aktifitas Yang Seperti Itu Tolong Hindarkan Hatimu Dihindarkan Aktifitas Kedengkian Aktifitas Dunia Dan Tipu Daya Nah Kasihlah Hati Beraktifitas Apa Tadi Amaliah Ibadah Kolbiah Yang Tadi Kang Ma'ruf Sebutkan Apa Kang Rasid Amaliah Ibadah Kolbiah Ibadah Hati Syukur Aktifitas Hati Sabar Aktifitas Hati Taubat Aktifitas Hati Ikhlas Itu Kasih Aktifitas Hati Untuk Ikhlas Hatinya Nerima Keadaan Ikhlas Itaat Kepada Allah Latih Hati Untuk Sabar Latih Hati Untuk Syukur Latih Hati Untuk Taubat Kalau Hatimu Taubat Maka Yang Keluar Dilisan Astagfirullahaladzim Kalau Hatimu Syukur Keluar Lidah Alhamdulillah Kalau Hatimu Ikhlas Keluar Dari Mulut Raditubillahi Rabbah Wabil Islam Amin Dina Kalau Hatimu Dikasih Taubat Nikmat Hidupmu Itu Skill Oke Itu tentang Aktifitas Hati Yang kedua Lisanmu Lidahmu Jangan Jangan Diajak Diajak Karaoke Itu Lidah Atau Yang Diajak Kuliner Terus Itu Lidah Kalau Tidak Terawat Itu Lidah Jadi Makan Kelelawar Dan Tikus Ular Betul Sudah 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 Memimbing Kita Kepada Kita Sudah Memimbing Kita Allah Bismillah Rahman Rahim Bismillah Rahman Rahim Kulu Mimma Fil Ardi Halalan Tayiba Makan Hendaknya Kalian Makan Yang Ada Di Muka Bumi Makanan Yang Halal Yang Kedua Tayiban Dan Baik Syarat Untuk Makan Dan Minum Untuk Beraktifitas Lidahmu Lidah Harus Kasih Aktifitas Aktifitas Makan Aktifitas Mikun Apa Minum Aktifitas Berbicara Itu Lidah Oke Apa Kasih Aktifitas Jangan Kuliner Terus Kasih Jikir Allah 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 Bicara Yang Baik Kul Khairan Aulia Semud Kalau Tidak Bisa Berkata Baik Diam Diam Coloteh Terus Di Sosmen Gara Gara Dibully Keseinggung Dibunuh Orang Didatang Yang Sosmen Itu Cik Adu Diam Kalau Tidak Bicara Baik Kul Hayran Aulia Smud Rawat Tulisan Kalau Tidak Mampu Berkata Baik Diam Lebih Baik Maka Ada Ungkapan Diam Itu Emas Karena Menyelamatkan Dia Terus 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 Kasih Makan Makan Yang Halal Ya Allah Aku Bos Sapi Daging Sapi Sate Stik Rada Bos Gusti Kalau Kamu Bos Dengan Sapi Saya Kasih Kambing Ya Allah Juga Sama Saya Yang Daging Merah Merah Sedang Dilarang Oleh Dokter Ya Sudah Kasih Yang Putih Ata Daging Ayam Silahkan Juga Bos Ya Allah Daging Ayam Datang Kelaut Ada Salmon Dan Tuna Bos 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 Banyak Jenis Makanan Halal Eh Dia Lonsat Rana Makan Kelawar Makan Tikus Dan Ular cono Hidup ya Kalau Terbiasa Makan Minuman Haram Nanti Datang Akibat Kalau Biasa Jikir Dapat Akibat Tenang Hati Biasa Silaturahim Sebab Silaturahim Rezeki mudah, akibat Biasa selaturahim Jodoh mudah, akibat Biasa nutut ilmu Otak jadi cerdas, akibat Biasa makan yang halal Badannya jadi sehat, akibat Biasa makan yang haram Datang corona, akibat Ngamak binatang, te ngambek Kan sudah ada nasihat 2002, virus SARS Kang Rasin kan tidak di Indonesia itu mah Khawatir Indonesia datang Soalnya virus sudah sampai ke Malaysia dan Singapura Tinggal loncat Waspada Jangan takut yang biasa dengan halal mah Itu adalah sebuah akibat Terbiasa dengan haram Kasihlah aktivitas lidahmu itu Salah satu aktivitas yang spesifik Untuk merawat demi masa ini Maka Rawat lisanmu untuk tidak ghibah Rawat lisanmu untuk tidak berdusta Dan rawat lidahmu untuk tidak berbicara hal sesuatu yang tidak berguna Apa Ghibah Dusta Dan yang tak berguna Ataupun selama dua jam Sampah aja yang beli tak kentet Ditagih itu Seharian Seharian Bicara sampah terus Emang lidah tidak ditagih oleh Allah Ditagih itu lidah Maka kasih aktivitas lidahmu yang tidak ghibah Yang tidak berdusta Dan yang tidak bermanfaat Rawat itu lidah Ada tengah sebelah Hot gossip Maaf jeng Saya dipanggil suami saya Langsungnya menghindar Jangan digosok semakin asik Kalau sudah terpeleset Ngebenahin satu bulan Ngebenahin satu tahun Akibat lidahmu Terus menurut salahkan ke Allah gitu Gusti mah tersayang ke Abdi Eh Tersayang Kamu yang bikin tidak sayang Allah ke kamu Gitu ya Rawat atau lidah Ghibah sudah disampaikan Ghibah itu membicarakan keburukan orang di belakangnya Itu Ghibah namanya Ghibah Kalau Fitnah Menceritakan Menceritakan Keburukannya yang tidak benar Itu fitnah Betul pak Dia tuh yang Di foto itu Cek cok itu rumah tangganya Ternyata itu foto editan Sampai dicerai Tolak tiga Eta istrinya Eta teh fitnah Memberikan fakta yang bohong Itu tuh fitnah Tentang keburukannya Kang Rasin bagaimana Kalau menceritakan kebaikannya Ya maaf Keburukan itu Tapi benar Katakan Menceritakan keburukan dia Di belakang dia Tapi memang benar Tetap itu namanya Ghibah Walaupun buruk Eh Nuk itu terame di sosmed Menceritakan keburukan orang di belakangnya Itu Ghibah namanya Walaupun betul Fakta itu Apalagi kalau bohong Kalau bohong Fitnah namanya Teribut Maka atmosfer Jakarta Keruh Dan keadaan itu Adalah buah dari kata-katamu Keadaan itu adalah Buah dari ucapanmu Surat Kof Ayat 18 Bismillahirrahmanirrahim Mayal fidumin kaulin Illaladai rakibun atid Tidak ada Kalimat yang meluncur Dari lisanmu Tidak ada Teks yang kau tulis Di sosmedmu Itu ada Rakib dan atid Yang menjagamu Tidak luput Jangankan Rakib dan atid Alayhi wa salam Jejak digital Surat dihapus Itu lisan Lisan lebih tajam Daripada pedang Ada tahanan politik Di jaman Era Husni Mubarok Presiden Mesir Dia adalah Penggerak Emansipasi wanita Di Cairo Tulisannya Hebat-hebat Dan dasat Setajam pedang Kalau dia menulis Di jurnal Ahrom Dan di jurnal Ejiptian Gadget Gadget Itu kalau Turisan dia turun Itu viral Cuman agak sedikit Bergesekan dengan kekuasaan Akhirnya diberangus Masukin penjara Penggerak Emansipasi wanita itu Ketika di penjara Beliau dikasih makan Dikasih minum Tapi tidak boleh Kasih pulpen Minum Kasih Makan Kasih Buku Kasih Tapi jangan Kasih pulpen Soalnya kalau Sudah nulis Itu bisa Menggelorakkan Pulpen Sekarang Berubah Jangan kasih sosmed Ke dia Sebab kalau dia Ngetik posting Sukanya beliin orang Gitu kan Jangan kasih sosmed Gitu Kalau dia Jangan kasih pulpen Oke Itu lisan Terakhir Yang ketiga Merawat lisan Perlu waktu Tidak Perlu Merawat hati Perlu waktu Tidak Perlu Demi masa Jadi jangan leha-leha Benahi lisanmu Benahi Hatimu Insyaallah Lahirmu juga benah Terbenahi Nomor tiga Bagaimana Merawat Anggota badan Kasih dia Aktivitas Apa Aktivitas Anggota Badan Kasih Kewajiban Itu Anggota Badan Pertama Jangan Biarkan Anggota Badan Membormaksiat Dan Tidak Tidak Menyakiti Kaum Muslimin Ngetik Berita Bohong Namanya Hoax Perbuatan Tangan Berarti Maksiat Badan Jangan Biarkan Tanganmu Bermaksiat Dengan Memberikan Berita Bohong Maksiat Maksiat Kedua Jangan Biarkan Matamu Jelalatan Maksiat 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 Jangan Biarkan Telingamu Adem Mendengarkan Dusta Orang Tutup Telinga Dosa Telinga Jangan Biarkan Kakimu Mudah Melangkah Ketempat Maksiat Kemasin Jadi Asam Urat Maksiat Kaki Jangan Biarkan Tanganmu Menampar Orang Apalagi Gorok Orang Maksiat Badan Itu Semua Maka Kasih Aktivitas Tanganmu Tasbeh Kasih Aktivitas Bibirmu Zikir Kasih Aktivitas Mu Irpon Quran Kasih Aktivitas Melihat Gunung Kasih Aktivitas Kaki Melangkah Ke Masjid Maka Para Wali Kasih Doa Kepada Kita Allah Maj'al Badanina Layinan Hayinan Lita'atillah Ya Allah Jadikanlah Badanku Ini lentur Jadikan Badanku Ini Tangguh Jadikan Badanku Ini Kuat Untuk Jalan Taat Kepadamu Mintain Kadang Badan Suka Koslet Dengan Hati Hati Mau Salat Subuh Tapi Tangan Narik Selimut Tidak Kerjasama Antara Hati Dan Badan Paham Melangkah Belanja Kuat Kaki Padahal Pakai High heel Muterin Loll Tiga jam Gak pegel Gak pegel Gak Aku sehat Pas Diajak Tawab Maaf Pakai Roda Gak Kuat Ajak Bicara Kaki Ajak Bicara Kadang 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 Kaki Ngerem Ngadadak Asam Ulat Pogel Doain Atau kakinya Kalau ayah anda kami Suka diistikbarin Astagfirullahaladzim Wa atubu ilaih Mulut Sering bohong Astagfirullahaladzim Wa atubu ilaih ATM yang unlimited Istikbarin juga Belanjanya Suka kalap Belanjanya Lupa jakat Kartos Ini Tiga aktivitas Aktivitas Kasih aktivitas hatimu Kasih aktivitas lidahmu Kasih aktivitas badanmu Nah yang sering kita latih Dua Lidah Tong Dan badan Badan Sepak bola Put sal Golof Sehat badannya Lidah kemana-mana Nyepak gitu Tapi hati gak dilatih Itu seperti rakyat Gak ada presiden Etateh Paham? Dan itu perlu waktu Lanjutin Tips ketiga Itu tips kedua ya Tips ketiga Kalau seandainya Hatimu Tidak dikasih aktivitas yang tadi Apa tadi aktivitasnya katanya? Hati apa Hati apa aktivitasnya? Jangan disimbukkan dunia Tipu daya Kedengkian Kalau hatimu Tidak dikasih aktivitas itu Maka hatimu jadi terpeleset Pak Sok atuh badan Tuang terus Makan terus Kan jadi besar Bakar itu Bakar itu Energinya Bakar itu Jadilah sick fact Hatimu Kalau terus Aja nonton Nonton Berita negatif Berita pembunuhan Berita-berita korupsi Itu hatimu Ngembang Muncullah gegana Yang ringan gegana Muncullah Andilau Nah hatimu Tidak dikasih aktivitas Soalnya Jika hatimu Tidak dikasih aktivitas Sehingga dia Terlilit kekecewaan Tertindas dengan gegana Terkrangkeng oleh Andilau Karena Tidak dikasih aktivitas Maka nanti Hatimu yang Tidak dikasih aktivitas Dia akan terjatuh Ke dunia munafik Oke Hati Yang tidak dikasih aktivitas Tadi apa Jauhkan dari dunia Maaf Jangan sampai dia Dengki Kalau dia terjerembab Ke wilayah dengki Maka dia jadi hatinya munafik Kasingnya taat Padahal dia pamrih Kasingnya umruh Pengen disebut haji Kasingnya sedekah Pengen disebut orang kaya Munafik ta Tentang Dua Kalau lidahmu Tidak dikasih aktivitas Jangan ghibah Jangan dusta Jangan nyakiti saudaramu Entah sakit Pakai postingan Sakit saudaramu Maka Kalau lidahmu Tidak dikasih aktivitas Yang seperti itu Maka Dia akan terjatuh Jadi orang kafir Kafir dia Dapat gaji Dapat gaji Satu bulan Dua puluh juta Dikasih Mobil Dua unit Rumah Empat lantai Masih bisa gini Kepada Allah Ya Allah Engkau teh begitu pelit sekali Saya sudah tahajud Ya Allah Kenapa aku masih Dililit hutang Ya Allah Berarti Dia tidak Mensyukuri Nikmat yang diarsakan Itu kufur namanya Lidahnya kufur Kufur itu Artinya Menutupin Nikmat yang dari Allah Kufur namanya Kasih badan sehat Tidak dipakai ibadah Kufur itu Aku ciptakan kalian sehat Aku hidupkan kalian Buat ibadah Dikasih sehat Dikasih hidup Kau dipakai ibadah Berarti dia menutupin Sehatmu Menutupin Hidupmu Tidak pakai ibadah Maka Kufur itu Bahasa Arab Kalau bahasa Inggrisnya Kafir Kafir Oke Dua Tiga Kalau anggota badanmu Hati Kalau terpleset Jadi munafik Lisan Kalau terpleset Jadi kufur Kufurnikmat Oke Lain sakartum Laji dan kumwal Lain kafartum Kalau engkau Menampakkan Nikmatku Dipakai taat Kepadaku Aku tambah Nikmatmu Walain kafartum Jika engkau Tutupin Nikmat dariku Sehingga engkau Tidak memberikan Jakat Tidak memberikan sedekah Karena engkau Merasakan itu Dalam usahanya Itu kufurnikmat Namanya Dan itu banyak Tiga Kalau Anggota badanmu Terpleset Ya Tadi jangan Sampai Badanmu Dipakai maksiat Durhaka Jari jemarimu Mempostingkan Hoax Maksiat tangan Matamu Jelatan Maksiat mata Tidakmu denger berita bohong Dosa mat Dua telinga Kaki diajak sholat Ngerem Kaki Nah Kalau Anggota badan Sulit diajak taat Maka dia Durhaka Munafik Kufur Durhaka Membenah ini Kan lama Demi masa Itu tips Penutup Kang Ini karpet Diamparin ada apa ini Karpet Diamparin Ada acara Oke Lanjutin Supaya kita waspada Gelondongannya lah Kadang kita baru ngeh Bahwa kita terhidup Ketika milenial saja Waktu remaja Waktu SMP Tidak ngeh Bahwa kita terhidup Dia baru sadar Ketika musibat Baru sadar Oh saya tidak lagi hidup ya Oke Nah Maka you kenali dulu Gelondongan Keutuhannya usia Maka Ada seorang Walilah dari Yaman Namanya Sayyid Abdullah Al-Haddad Beliau murid dari Al-Atas Dia hidup di jaman Daerah 16 Abad 16 Di kawasan Tarim Waktu itu datang Sekelompok Siah Kiyaman Siah Kiyaman Namanya Siah Jaidiyah Masyarakat Gusar Masyarakat Risau Takut akidahnya Berubah Maka masyarakat Para ulama Tokoh masyarakat Mendatangi Sayyid Abdullah Al-Haddad Sayyid Habib Al-Haddad Mohon maaf sekali Banyak Yang datang Dari luar Yaman Siah Jaidiyah Bagaimana Membentenginya Membentengi Akidah-akidah Yang tersesat Kami khawatir Khawatir Ahlu Sunnah Wajamah Jadi berubah Bicara lah Ke Sayyid Abdullah Al-Haddad Sebab Puntan Pemikiran-pemikiran Tersesat Sama dengan Virus Corona Kalau sudah masuk Itu virus Demam panas Menggorogoti Ketahanan tubuh Bergelimpangan Di trotoar Di mana-mana Sama Ketika Akidah sesat Masuk ke hati anak Berubah Berubah Gara-gara Berabad haj Dicerai itu Istri Pada Sesama Islam Beda Mana Cerai Itu Kalau Pemahaman Yang salah Itu Seperti Virus Pemikiran Liberalis Pemikiran Kapitalis Pemikiran Komunis Itu Ketika Mengejala Itu Laksana Virus Bisa Mematikan Paham Kalimat Ini Maka Maka Rakyat Yaman Waktu itu Gusar Beliau Datanglah Ke Sayyid Abdullah Al-Haddad Habib Sayyid Mohon kami Di Proteks Dari serangan-serangan Akidah itu Akhirnya Sayyid menjerit Kepada Allah Kemudian ada Ilham Kepadanya Dan Beliau Menyusun Sebuah Zikir Dan Zikir itu Dibacakan Dengan Masyarakat Untuk Membentengi Akidah Susunan Zikir Yang Disusun oleh Sayyid Abdul Al-Haddad Dikasih Namanya Rotib Al-Haddad Tapi Ketika Masyarakat Minta Kepada Sayyid Al-Haddad Bacalah Rotib Al-Haddad Ini Di Masyarakat Insyaallah Bentengmu Akidahmu Terbentengi Tapi Sebelum Baca Rotib Al-Haddad Juga Baca Rotib Guru Saya Namanya Rotib Al-Haddad Tapi Yang Firal Adalah Rotib Al-Haddad Tapi Karena Murid Santun Ke Guru Baca Juga Rotib Guru Saya Rotib Al-Haddad Beliau Menyampaikan Ini Dalam Satu Kitabnya Dari Al-Haddad Bahwa Manusia Itu Ada Lima Pase Umurnya Mari kita lihat Lima Pase ini Pase pertama Satu Pase pertama adalah Pase Dalam surat Al-A'rob Yat 72 Bismillahirrahmanirrahim Alastubirabbikum Kalu Bala Syahidna Bukankah Aku ini Tuhanmu Mereka Menjawab Para Arwah Arwah Itu Betul Engkau Adalah Tuhan Kami Kami Menjadi Saksi Bala Syahidna Ini Adalah Sebuah Dialog Antara Allah Dan Arwah Ruh Di Umur Pertama Manusia Sebelum Dilahirkan Harus Diketahui Makhluk Yang pertama Allah Ciptakan Nabi Adam Kemudian Nabi Adam Memiliki Tulang Punggung Tulang Sumsum Ada Zuryat Adam Di dalam Belakang Punggung Itu Ada Zuryat Keturunan Ahlul Yamin Dan Keturunan Ahlul Shimal Yang keturunan Ahlul Yamin Orang kanan Melahirkan Orang-orang Soleh Habil Nabi Ibrahim Nabi Nuh Ini Ahlul Yamin Wah Ahlul Shimal Melahirkan Keturunan Orang-orang Yang Durhaka Kabil Membunuh Adeknya Lahir Disana Namruj Fir'aun Semua Ada Pada Duriat Nabi Adam Di tulang Punggungnya Sebelum Ditumpahkan Kerahim Sayyidatina Hawa Zuryat Itu Keturunan Itu Maka kita Suka Berdoa Ya Allah Rabbi Habli Min ladunka Anugerahkanlah Kepadaku Dari sisimu Min duriyati Dari keturunanku Yang soleh-soleh Sekarang Sekarang ada Anak yang soleh Berhasil Itu berkat doa Ibu dan neneknya Sebab ibunya Merawat Kualitas dirinya Merawat Kualitas Duryahnya Maka melahirkan Duryah-duryah yang baik Jangan Angkuh Wahai Para Yang sudah Sukses sekarang Itu banyak Peranan dari Ibu bapaknya Dia merawat Kesolehan dirinya Maka Money yang Munsrat Kerahim istri Itu money Yang Zuryat Baik Sekarang Hal-hal Yang durhaka Ada peran Orang tua Ada peran Zuryat Didikannya Keturunannya Maka Orang itu terbentuk Oleh empat Hal Pertama Dibentuk oleh Siapa ayahnya Yang kedua Terbentuk siapa Ibunya Yang ketika Dia terbentuk Apaan Bacaannya Yang terbentuk Dimana lingkungan hidupnya Empat ini Sangat Memerangui Bentuknya Seseorang Ayahnya Ibunya Bacaannya Lingkungannya Maka kita Berkewajiban Menata lingkungan Sosmed yang baik Menata lingkungan Kelompok yang baik Menata Klaster tetangga yang baik Karena disitu kita hidup Harus ambil peduli Ambil peduli Gitu Ya Tapi selanjutnya Ini adalah Pase umur pertama Disitu Sebelum ini Zuryat Keturun itu Dilahirkan Ada dialog dulu MOU Semua arwah-arwah Dikeluarkan Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di zaman ajali Apa pertanyaan Allah kepada mereka Alastubirabbikum Apakah kalian Mengaku ini Tuhanmu Mereka jawab Semua jawab Makhluk itu Kalu Bala Syahidna Tentu ya Allah Aku bersaksi Engkau adalah Tuhanku Semua bersaksi Itu pas umur pertama Maka kesaksian ini Ditagih di akhirat nanti Ruhnya Denulatram Arwahnya Netanyahu Dia bersaksi Di ajalam arwah itu Dan Alhamdulillah Kita bisa memenuhi janji itu Bagaimana Kang Rasin memenuhi janji itu Memenuhi MOU itu Ketika lahir muslim Alhamdulillah Kita memenuhi itu Itu pas pertama Pas kedua Pas kedua Dari lahir hingga Meninggal Dari lahir hingga meninggal Sayyid Abdullah Al-Haddad Berkata dalam sebuah kitabnya Wal-umrusani Fase umur kedua manusia adalah Min hina hurujil insan Min baini abawahi ilad dunya Ila waktil mauti Wahurujuhi minad dunya Fase umur manusia yang kedua Ketika lahir dari rahim ibu Sampai masuk ke liang lahat Itu fase kedua Lahir Sampai Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Masuk ke liang lahat Itu fase kedua Fase pertama Sebelum dilahirkan Di alam ruh Fase kedua Dari lahir sampai ke liang lahat Itu fase kedua Demi masa ini Ngebahas fase kedua Setelah itu apalagi Ada fase ketiga Di fase ketiga Fase ketiga adalah Surat Al-Mu'min ayat 100 Dan di hadapan mereka ada dinding Sampai hari mereka dibangkitkan Barzah Barzahun Barzah untuk alam kubur Barzah Jadi fase ketiga Jadi fase ketiga Keberadaan dia di alam kubur Sampai dibangkitkan Karena kubur alam penantian Barzah itu pembatas artinya Ketika tadi fase kedua Dari lahir sampai ke liang lahat Pase ketiga dari liang lahat sampai kebangkitan Maka ketika di liang lahat Dia lihat Keadaan anaknya di dunia Dia lihat keadaan istrinya di dunia Dia lihat Cuman ada pembatas seperti kaca Mau entrance ke dunia tidak bisa Dan ada barzah Barzah itu pembatas artinya Maka alam kubur sering sebut dengan alam barzah Karena itu pembatas antara dunia Dan akhirat di tengah-tengah Kedunia lihat anak istri dan suami Kedepan lihat surga dan neraka Kesana tidak bisa Kedunia tidak bisa Itu namanya alam penantian Alam barzah Itu fase ketiga Ketiga Sampai nanti dibangkitkan Malaikat isrofil Meniup sangka kalah Bangkit lah Nah Pase yang keempat Ini ketiga ya Saya kepase keempat Ngebahas ini juga belum Baru ngebahas nomor dua Demi masa teh Dari lahir Tadi dari masa bayi Ketua rentak dan meninggal Itu demi masa Yang ini belum dikupas nih Bagaimana keadaan di alam barzah Bagaimana kesiapan di alam barzah Bagaimana masuk ke alam barzah Belum dikupas ini Maka kalau ada demi masa Cerinya panjang Empat Syaratal mustaqi Pase keempat Dalam surat Yasin Ayat 51 Bismillahirrahmanirrahim Dan ditiuplah sangka kalah Maka tiba-tiba Mereka keluar Dari alam penantian Mereka keluar dengan segera Dari kuburnya Menuju kepada Tuhan mereka Alam mahsar Menembus Siratal mustaqi Disini Alam penentuan Syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka kita akan kaget Ada yang Lewat ini Lari Pakai poreder Siapa dia ya Dikawal pakai poreder Menuju Allah Siapa dia ya Entah Apakah yang sering Dikawal di dunia Gitu ya Disana pun pakai poreder Walau alam Disana pakai poreder Dikawal oleh malikat Dan secepat Kilat Melewati ini Umat bertanya Siapa dia Dia yang ahli tahajud Oh Ada lagi Pakai kendaraan Cepat juga Siapa dia Dia adalah yang sering Nyantunya tim piatu Lari Ini fase keempat Terakhir Pase kelima Pase pertama Sering kita kupas Pase kedua Demi masa Pase ketiga Belum dikita kupas Masih banyak PR kita Pase kelima Adalah ini Lagi-lagi Sayyid Abdullah Al-Haddad Menyampaikan Pase kelima Min wakti Duhulil insan Fil jannah Ilal abad Pase kelima Adalah Pase Ketika selesai Sidang dengan Allah Maka dia akan dikasih surga Selama-lamanya Masih surga Itu fase kelima Sering kita kupas Bidadari surga Pernah Viral di negeri ini Nyiapin bom Membunuh ratusan Warga Kenapa kau berani begitu Ini sebagai Mas kawin Untuk Bidadariku di surga Mas kawin Ini fase kelima Di surga Dan kalau berbicara ini Kita menjadi Terperangah Mudah-mudahan Disiapkan waktunya Itu sekelumi Tentang fase Kelima Ada 20 lemar lagi Ini teku maha ya Taib Saya kira itu dulu Demi masa Sampai sini Pelanjutkan Apa sini dulu Kasih tema baru lagi Kita ulang kembali ya Taib Disabtu yang kadang Sementara Demi masa Sampai sini dulu Minimal kita tahu Gelondongannya Pase umur Ada 5 fase Alam arwah Lahir sampai ke alam kubur 2 Pase ketiga Di alam penantian Pase keempat Proses sidang Pase kelima Masuk Surga Bagi yang baik Pase yang maksiat Masuk neraka 5 fase Tips supaya Selamat di fase ini Selamat di fase 2 Selamat di fase 3 Selamat di fase 4 Dan selamat di fase 5 Rawat tips yang 5 tadi Gunakan hidupmu sebelum Matimu Gunakan sehatu sebelum Sakitmu Gunakan waktu luangmu Sebelum sempitmu Gunakan Kayakmu sebelum Miskinmu Dengan apa Kang Rasit Penggunaan itu Dengan merawat 3 unsur tubuh Hatimu Rawat Jangan sampai dia Dengki Aniaya Rawat Rawat lisanmu Jangan sampai Gibah dan dusta Rawat badanmu Jangan sampai dia Maksiat Kalau engkau Terpleset Kepada mereka Hatimu jadi Munafik Lisanmu jadi Kupur Dan badanmu jadi Durhaka Maka salah satu caranya adalah Untuk mengamankan hatimu Sebagai raja Dalam tubuhmu Dengan zikir kepada Allah Hatimu tenang Eh ada saran Kalau mau tenang Kamu dugem deh Tripping Kamu tenang Tenang 3 jam Setelahnya masalah lagi Kalau mau tenang Menarkoba dan nyiming Tenang Setelah itu masalah lagi Yang bisa menenteramkan Yang di zikir kepada Allah Maka Kang Rasit mengajak Kalau ada ruang waktu Hadir di malam Jumat Bada Isa di Masjid Al-Barkah Kajian musafir Bada Jumat Zikir Membuatmu dekat Menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya satu cara Dengan zikir saja Allah Hadirkan hati Allah di hatimu Maka selamat mulutmu Hadirkan Allah di hatimu Selamat matamu Hadirkan Allah di hatimu Selamat kaki dan tanganmu Kalau hati ini Cuma dua Misinya Kalau tidak ada Allah Setan Kalau tidak ada setan Allah Itu berebutan itu Terima kasih ya Turnuhun Semoga ada manfaatnya Demi masa Wal asri Innal insana lafi husrin illa Adina amanu Wa amilu sulihati Watawa sawabil haki Watawa sawabil sahabil Saudakallahul azim Terima kasih atas Kajian yang Sebagai final Dari tentang tema Demi masa Nantikan tema berikutnya Di Sabtu yang akan datang Insya Allah nanti ada Publish Dan sampai sini lah Mohon maaf Lahiran batin Kita sudah kerjasama Mengawas Tentang demi masa Karena kita masuk Di tahun 2020 Semoga kita ke depan Lebih menata lagi Terima kasih Mohon maaf Dan batin Yang hilang dan salah Kesalahan Kang Rasin Semoga Allah memaafkannya Yang benar Dari Quran dan Sunnah Semoga kita ada Mampu untuk menjalankan Perintah-perintahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih